Demi meningkatkan dan membangkitkan semangat generasi muda di KELAN, Desa Adat KELAN menyelenggarakan Lomba Ogogo dan Lomba Pragmentari. Pada hari Selasa 14 Maret 2023, berlangsung penilaian Lomba Ogogo. Gelaran Lomba Ogogo tersebut merupakan gelaran yang baru diadakan kembali setelah selama 10 tahun tidak diadakan oleh Desa Adat KELAN. Diikuti oleh 6 ogogo yang terdiri dari 2 banjar, antara lain KELAN DESA dan KELAN ABIAN. Jadi di tahun ini kami melaksanakan Lomba Ogogo, jadi antar tepekan. Untuk Desa Adat KELAN ada 2 banjar, yaitu Banjar Kelan DESA dan Banjar Kelan ABIAN. Dari Banjar Kelan DESA ada 3 tempean yaitu Dangan Margi, habis itu Dajan Jalan sama Drot Jalan. Untuk Dari Banjar Kelan ABIAN ada 3 tempean juga, yaitu Kelot Kau, Kelot Kangin, dan Kajak Kangin. Putu Marmar Herayukti atau yang dikenal sebagai Marmar Hersh, mengatakan bahwa ada beberapa tempekan yang mempunyai potensi menggarap Ogogo tersebut, dan lalu Marmar juga tidak lupa memberikan masukan kepada pemuda-pemudi yang ada di setiap tempekan. Di Desa Adat KELAN ini saya baru pertama kali ingin menjuruh disini. Ada beberapa tempean yang memang potensial sekali, punya potensi untuk menggarap Ogogo dengan sangat detail, baik. Mungkin mereka punya jumlah yang banyak, personelnya, ataupun memang manajemen yang bagus untuk memanfaatkan waktunya. Jadi Ogogo-nya memang ditampilkan dengan sangat baik. Memang ada beberapa detail-kecil-kecil saja yang mereka luput. Mereka bilang karena kehabisan waktunya. Cuman sejauh ini saya lihat rata-rata bagus Ogogo-nya. Dan dalam narasinya masih mereka menuliskan secara umum dan melebar. Jadi tidak menceritakan tentang fragment yang mau diseritakan dalam Ogogo-nya, ataupun menceritakan karakternya secara spesifik. Mereka masih meluas sekali, secara mendasar, nanti belakang-belakang baru diceritakan sedikit. Nah, sebenarnya ketika kita dalam lomba, narasi ini sebisa mungkin singkat, tapi cukup menceritakan apa yang kita tampilkan dalam Ogogo-nya. Nah, saya tadi cuma memberi masukan bahwa harus dioptimalkan bagaimana targetnya dan jumlah orangnya itu harus disesuaikan. Jadi hasilnya bisa maksimal. Nantinya, juara Ogogo ini akan diumumkan pada saat malam pengrupukan. Igusti Agung Antrasanjaya menyatakan harapannya semoga dari Lomba Ogogo ini, Undagi-Undagi Ogogo yang ada di Desa Adat Kielan bisa berkembang dan bisa berekspresi dalam pembuatan Ogogo. Harapan saya untuk Lomba Ogogo ini jadi SDM Undagi-Undagi Ogogo-Ogo dari masing-masing STT lebih berkembang, lebih bisa berekspresi. Seperti bisa zaman sekarang kan sudah teknologi juga dikolaborasikan. Jadi, agar generasi muda ini diberi wadah untuk berekspresi. Yuk, subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton!